Berperanglah wahai Rasulullah, kalaulah engkau mau masuk ke lautan, kami juga akan masuk bersamaku. Kedung, debu, semuanya itu sudah. Iya nih, kita mati akhir-akhir Ramadan ini agak sering hujan ya? Berapa tahun terakhir ini? Tiga tahun, dua tahun terakhir ini hampir sih hujan setiap Ramadan. Tapi sekarang ini lebih sering ya? Lebih sering gitu. Tapi nggak begitu deras ya? Mending gitu, daripada sekali hujan gede, nanti kayak berapa tahun, dua tahun kemarin ya? Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Pas banjir itu ya? Oh ya, itu Allah. Anas saat pagi-pagi saat keliling sama temenan dari Tanzania itu lah ilah-ilah lemes gitu. Sorenya kan kita masih jalan di situ kan rumah masih paginya. Pas malam 21 itu ya? Pas Khotem di Segaf. Nggak jadi pergi kita orang. Malam Sabtu ya? Kayaknya malam Sabtu ya. Malam Sabtu benar. Nggak jadi pergi kita orang itu. Nggak jadi pergi, mobil nggak bisa lewat. Di rumah sakit itu. Di Zambal itu? Iya. Masya Allah. Jadi keinget dengan Perang Badr saat kalau ngomongin hujan-hujan kayak gini. Udah di Ramadan lagi kan? Pas banget ya? Iya. Tapi di Perang Badr hujannya beda gitu. Hujan malaikat, hujan rahmat, hujan... Udah, memang hujan beneran kan? Hujan beneran juga kan? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Izi wushikumu na'ata amanatan minhu. Allah. Yina zilu alikum minasama imaan liyatuhhirukum bihi. Waliyar biya to'alakulubikum uthabita bil-akdam. Wah seru, Zat. Seru. Kita bahas aja nih, Zat. Iya. Bungkung inget. Bungkung inget kan? Dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hujan apa yang terjadi di Perang Badr ini. Oke. Sebenarnya apa sih, Zat, faktor yang memicu terjadinya Perang Badr ini apa? Ini yang perlu kita fahami daripada penyebab atau faktor terjadinya Perang Badr ya. Karena sekarang ini banyak pemahaman yang nyeleweng. Jadi pemahaman yang semestinya tentang Perang Badr atau tentang Perang Islam secara umum. Terutama sekarang pemahaman yang disebarkan oleh orang-orang orientalis. Jihad? Tidak. Mereka mengatakan tentang Perang Badr ini, mereka katakan muslim perampok. Ini perampok, ini orang Islam, ini perampok. Kenapa? Menghadang Kofilah yang dipimpin oleh Abu Sofyan yang datang dari Syam. Tapi sebenarnya, kalau kita amati, mereka bahkan ini yang jadi pemicu terjadinya Perang Badr. Orang-orang muhajirin yang hijroh dari Mekah ke Madinah bersama Nabi. Mereka banyak meninggalkan harta benda mereka di Mekah dan lebih memilih Rasulullah SAW. Dan proses terjadinya Perang Badr ini bermula ketika seorang Rasulullah mendengarkan bahwa Abu Sofyan dan para saudara-saudara Arab ketika itu pada pergi ke Syam dengan membawa perdagangan untuk berniaga di Syam. Bahkan dikatakan tahun itu adalah paling besar Kofilah yang dibawa oleh Abu Sofyan. Yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Bahkan tidak ada orang di Mekah ketika itu kecuali ikut andil saham dalam Kofilah tersebut. Sehingga ketika mendengarkan berita bahwa Abu Sofyan dan para saudara-saudara Arab ketika itu pergi ke Syam dengan membawa dagangan yang sangat besar orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Kenapa? Untuk menuju Syam dari Mekah harus melintasi jalan Madinah. Jadi kesempatan untuk mengambil alih harta mereka. Atau setidaknya harta gantinya lah yang diambil oleh orang-orang kafir. Rumah mereka, harta-hartanya semuanya diambil oleh orang-orang kafir. Maka hak lah, hak orang Muslim untuk mengambil haknya. Bukan merampok, tapi mengambil haknya sendiri. Akan tetapi takdir berkata lain ketika itu. Tujuannya Rasulullah ketika itu keluar untuk menghadang Kofilah. Untuk mengambil harta yang sebagai ganti rugilah atau sebagai ganti yang diambil oleh orang-orang kafir. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mentadirkan lain terjadilah peperangan. Jadi memang benar-benar tidak ada persiapan dari orang-orang Muslim. Tidak ada persiapan untuk perang ketika itu. Bahkan jumlah orang Muslim ketika itu juga sedikit. Tidak sebanding dengan orang-orang kafir. Yang mana jumlahnya orang-orang Muslim, pasukan Rasulullah SAW hanya sekitar 313. Sedangkan jumlah orang-orang kafir, 900 lebih. Tapi sekitar 1000 atau 900 gitu? Atas separohnya, separohnya. Sepertiganya. Sepertiga sebanding. Tidak sebanding. Masya Allah. Memang tujanya bukan untuk berperang. Terus apa yang terjadi di situ ketika takdir berkata lain? Maksudnya kan tadi orang Muslim kan memang lihatnya tidak perang nih. Cuma menghadang ajakannya. Tapi takdir berkata lain ternyata terjadi perang dengan keadaan yang seadanya. Orang Muslim tidak ada jumlahnya sedikit. Mereka lebih banyak dengan peralatan mereka yang lengkap. Nah, di situ apa yang terjadi saat ketika peperangan itu mungkin bisa diceritain? Proses terjadinya peperangan ini ketika peperangan berlangsung bermula di antaranya adalah Nabi bermusyawrah dengan para sahabat. Karena ini untuk menghadapi kejadian yang amat besar ya. Sehingga tidak langsung ngasih keputusan. Nabi bermusyawrah dulu sama sahabat. Ini yang perlu diambil belajaran juga. Ini Nabi loh. Sudah dapat wahyu. Dapat izin dari Allah SWT untuk berperang. Memang sebelumnya dikasih dua pilihan. Iman nafir awil air. Iman? Nafir. Nafir ini dengan peperangan atau rombongan. Rombongan pasukan perang. Awil air atau mendapatkan harta rombongan. Atau filah itu. Tetapi dapatkan dua-duanya. Dan Allah menginginkan yang lebih daripada itu. Yang sebelumnya pengen harta. Tapi Allah menginginkan yang lebih lagi. Yang dimana dengan perang badar ini. Dengan kemenangan orang muslim. Menjadi sebab kejadian Islam. Dan tersebar di Jazirah Arab. Bahwa agama Nabi Muhammad atau agama Muhammad kata mereka. Mulai muncul. Dan mulai tampak dan mulai berkuasa. Setelah. Setelah peperangan perang badar. Yaitu pertama bermula Rasulullah. Perangannya dengan bersyawar apa dengan para sahabat. Mengambil pendapat daripada muhajirin. Dengan daripada juga daripada ansur. Ini sudah makruf. Bagaimana pendapat Syedina Abu Bakar. Syedina Ali. Syedina Megdad. Tapi Rasulullah tidak berhenti dengan pendapat para muhajirin. Kenapa ketika itu Nabi berada di tempat ansur. Di Madinah. Maka butuh pendapat atau statement daripada loyalitas ansur kepada Nabi. Memang benar membela Nabi atau tidak. Sehingga Syedina Muad memahami ketujuan Nabi. Kenapa masih setelah mendapat pendapat daripada para muhajirin. Tidak merasa cukup. Tetap minta pendapat daripada sahabat. Dituju adalah ansur. Ketika itu Syedina Muad Sa'ad bin Muad memahami keinginan Nabi. Dan beliau berkata. Seakan-akan aku menginginkan kami ya Rasulullah. Pendapat dari kami. Beliau menjawab. Ajal. Benar. Saya ingin statement daripada kalian ini. Kalian memang benar-benar memilah kami atau tidak. Sehingga dijawab oleh Syedina Muad. Panjang lebar jawaban beliau. Akan tetapi itu menunjukkan bagaimana loyalitas ansur kepada Nabi. Di antara perkataan Syedina Muad. Ya Rasulullah kami telah beriman kepada kamu. Dan membenarkan apa ajaran yang engkau bawa. Dan kami sekarang telah keluar bersama engkau. Dan dibelakang kami lebih banyak lagi. Daripada teman-teman kami. Daripada ansur. Yang kalau mereka tahu. Kalau engkau akan berperang. Mereka tidak akan tersisa dari situ. Satupun daripada mereka. Aku juga akan keluar membela engkau. Berperanglah wahai Rasulullah. Kalau engkau mau. Masuk ke lautan. Kami juga akan masuk bersama engkau. Atau akan melintasi lautan kami. Akan melintas bersama engkau. Setelah itu mendengarkan statement daripada ansur Rasulullah. Gembira tampak ceria di wajah beliau. Dan seketika itu Rasulullah berkata kepada orang sahabat. Berambillahkan bergembira. Dan bergembiralah kalian. Sesungguhnya aku telah diberikan dua janji. Ada Allah SWT. Iman nafir awil ir. Dan dari situ Rasulullah memulai mengatur. Susunan strategi perang. Mengatur barisan. Setelah diatur barisan. Rasulullah disana mempunyai. Di namanya tempatnya Aris. Di tempat kayak. Tempat khusus untuk Rasulullah. Tempat berteduh beliau. Disana Rasulullah bertawajuh. Setelah mengatur barisan perang. Beliau tawajuh berdoa. Ini menunjukkan apa? Kita dalam situasi apapun. Sesudiat apapun. Tetap kita jangan lupa untuk berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Setelah itu. Rasulullah turun. Dan. Menunjukkan tempat-tempat. Terbunuhnya orang-orang kafir. Sebelum terjadinya perangan. Ini ada. Mujizat ini. Kepada Rasulullah SAW. Setelah. Rasulullah mengatur perangan. Barisan perang. Dan kembali. Ketempat beliau. Berteduh. Namanya Aris. Kata bahas orangnya. Di Aris beliau. Beliau bertawajuh. Beliau memperbanyak daripada dikit. Ya hayu ya kuyum. Ya hayu ya kuyum. Dan beliau berdoa. Di antara doanya. Ya Allah. Kalau engkau. Kalahkan. Pasukan ini. Engkau tidak akan disembah selamanya. Karena memang ini. Sudah. Furqan. Makanya diantaranya. Nama perang badar. Ya mulfurqan. Asyatul furqan. Pembeda antara hak dan batil. Dan. Allah memenuhi dan merialisasikan janji Allah kepada Nabi Masyarakat. S.A.W. Untuk membela dan memenangkan. Sehingga. Berangsulah peperangan. Dan. Teraliasiasi. Janji Allah. S.W.T. Dengan kemenangan umat Islam ketika itu. Tapi disana ada pelajarannya. Yang kita perlu ambil. Ketika. Perang berkacamuk. Terjadi. Perang berkacamuk. Yaitu. Prosesi. Terbunuhnya Abu Jahal. Ini adalah. Pembesar orang kafir. Ketika itu. Yang memusir Rasulullah S.A.W. Terbunuh di perang badar. Terbunuhnya. Di tangan. Dua anak kecil. Pembesar orang kafir. Tapi terbunuh. Yang bunuh orang kecil. Tapi. Yang kita perlu. Yang saya kagumi. Di anak kecil ini. Bagaimana. Anak kecil. Tapi mempunyai. Cemburu yang besar. Atas Rasulullah S.A.W. Oh. Jadi. Abu Jahal itu. Terbunuh pada saat perang badar. Pada perang badar. Bahkan banyak. Daripada. Pembesar-pembesar orang kafir. Kafir kuris. Ketika itu. Di antaranya adalah. Khutbah. Tapi. Yang terkenal adalah Abu Jahal. Semuanya pada tahu. Abu Jahal ini siapa. Dan. Terbunuhlah. Abu Jahal. Di perang badar. Di tangan. Dua anak kecil. Sebagai mana dikisahkan oleh. Sidin Abdurrahman bin Of. Beliau. Mengisahkan. Kejadian. Ketika perang badar. Beliau berkata. Ketika perang badar berlangsung. Dan kami. Berada di sof. Di barisan perang. Kata Sidin Abdurrahman bin Of. Saya melihat dua anak kecil. Dan saya khawatir. Kepada anak kecil ini. Akan terjadi apa-apa. Dan. Suku duanya. Dia berada di samping. Saya. Kata Sidin Abdurrahman bin Of. Samping kanan. Dan samping kiri. Gak lama. Salah satu. Daripada. Dua anak kecil ini. Mencolekku. Katanya. Dari samping. Atau membisikanku dari samping. Kata Sidin Abdurrahman bin Of. Dan berkata. Ya am. Kata bahasa rame ya. Mungkin lain dah. Paman. Tahu gak Abu Jahal. Beritahu. Aku dimana Abu Jahal. Atau yang mana Abu Jahal. Kata Abu Sidin Abdurrahman bin Of. Kamu mau apa? Ngapain. Ngapain anak kecil. Tanya Abu Jahal. Jauh banget ya kan. Nama anak kecil. Tanya Abu Jahal. Ngapain. Kata Sidin Abdurrahman bin Of. Dijawab. Sama anak kecil ini. Saya dengar. Dia memaki Rasulullah. Dan saya bersumpah. Dan berjanji. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya melihat dia. Saya akan membunuh dia. Atau saya yang terbunuh. Kata. Yang pertama. Saya takjub. Kata Sidin Abdurrahman bin Of. Dengan jawabannya. Gak lama. Yang sampingnya. Bisiki juga. Dengan pertanyaan yang sama. Gak lama setelah. Perbincangan. Dengan dua anak kecil ini. Kata Duran bin Of. Saya melihat Abu Jahal. Dan saya langsung katakan kepada keduanya. Itu yang kalian cari. Itu adalah Abu Jahal. Gak lama dari saya bicara. Kata Duran bin Of. Keduanya ini langsung. Lari kayak. Kelang. Dari cepatnya. Dengan membawa senjatanya. Dan langsung menusuk Abu Jahal. Maka terjatuhlah ketika itu Abu Jahal. Dan keduanya. Tapi gak sampai bunuh. Hanya sampai. Terjatuh Abu Jahal. Dan lemah. Gak bisa melanjutkan peperangan. Dan terbunuhnya di tangan. Abdullah bin Mas'ud. Dan bin Mas'ud ini. Juga terkenal sahabat. Badannya. Posturnya kecil. Sampai dijelakan pada saatnya itu. Bahkan dijeluki. Dipanggil sama Abu Jahal. Ketika. Anda membunuh. Ya ru'anya telah ganam. Dia ejek. Dia ejek sama Abu Jahal. Ini mau mati masih ngejek ya. Parahnya banget semua. Kafir. Fir'uni ini. Fir'unnya Nabi. Fir'unnya umat ini. Lebih besar daripada Fir'unnya Nabi Musa. Tapi. Yang kita ambil pelajaran. Bagaimana. Cintaan. Cemburunya. Dua sahabat ini. Yang kecil ini. Masih kecil ini. Tapi. Sudah mempunyai. Cemburu besar kepada Nabi. Yang mana. Cemburu adalah. Menunjukkan. Kecintaannya kepada Nabi. Gak rela Nabi dicaci. Sampai. Rela. Mengorbankan nyawanya. Masih kecil. Masih kecil. Sehingga. Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan. Berkat. Pengorbanannya ini. Dengan terbunuhnya. Pembesar daripada orang kafir. Kuris ketika itu. Sekarang. Banyak orang Islam ini. Yang mengaku cinta Nabi. Tapi malah. Meninggalkan sunnah Nabi. Gak perhatian dengan sunnah Nabi. Bahkan. Kalau kasarannya ya. Kayak melempar kotoran ke badan Nabi. Mengaku Islam. Pengikut Nabi. Pecinta Nabi. Tapi malah. Tidak perhatian dengan ajaran-ajaran Nabi. Sunnah-sunnah Nabi. Bahkan. Gak cemburu. Sunnah Nabi. Diledek sama orang non-Muslim. Sama orang kafir. Diledek. Sunnah-sunnah Nabi. Yang lebih parah lagi. Mereka Muslim. Tapi. Mengejek sunnah Nabi. Ajaran Nabi. Ini yang lebih parah. Jauh-jauh banget. Maka kita perlu ambil pajaran. Bagaimana kita sekarang dengan ini. Menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Kecinta yang sesungguhnya ya. Bukan hanya sekedar. Omongan. Sekedar. Ngaku-ngaku aja ya. Tapi benar-benar cinta. Sehingga rela. Untuk kita korbankan. Apapun yang kita miliki. Demi Nabi. Balik dikit. Nyinggung. Tentang orang badar ya. Kalau kita lihat kan. Pasukan orang-orang kafir kan banyak banget. Pasukan orang muslim. Cuma 313. 313 ya. Nah kalau kita pandang dengan logika kita. Ya gak Ustaz. Kan gak mungkin lah ini bisa menang. Kayak gitu kan. Dengan peralatan yang seadanya. Pasukan yang sedikit gitu kan. Nah. Disitu apa yang terjadi Ustaz. Apa yang membuat. Apa namanya. Tentara-tentara Nabi Muhammad s.a.w. menang dalam perangannya. Sikoh. Optimisme mereka kepada Allah s.w.t. Karena apa. Yang ini perlu kita ambil pelajaran di padang badar juga ini adalah. Bahwa kemanangan itu. Tidak hanya. Bisa didapatkan dengan. Sebab-sebab berakhir. Dengan peralatan. Dengan senjata. Kan tapi. Yang menjadi kekuatan utama. Umat Islam ketika itu adalah. Bagaimana. Kepercayaan mereka kepada Allah s.w.t. Dan bahwa semua sebab. Semua senjata. Kalau Allah tidak berganda. Maka tidak akan berfungsi. Maka disebabkan itu. Kekuatan. Optimisme mereka. Dan keyakinan kepada Allah s.w.t. Dan juga. Kekuatan kepercayaan mereka kepada Rasulullah s.w.t. Itu adalah. Menjadi modal utama. Kemenangan di perang badar. Karena Allah s.w.t. Telah mengisahkan. Bagaimana. Kejadian perang badar. Diantaranya. Walaqa nasurakumullahu bibadilu'antum adillah. Allah telah menolong kalian. Di perang badar. Sedangkan kalian ketika itu. Dalam badan lemah. Hina. Dari segi perbandingannya jauh. 900 dengan 300. Sengaja juga. Senjata ala kadarnya. Dan tunggangannya pun. Tidak cukup. Itu. Pas pergi perang badar. Gantian loh katanya. Oh gitu. Sebagian. Sebagian. Iya. Gantian. Satu kendaraan itu. Satu unta. Lima orang. Jadi gantian lima orang. Gantian. Togor gitu. Setelah menempuh jarak berapa. Gantian. Sampai lima orang. Sampai. Sampai ke tempat. Perangan badar. Ini sangat menunjukkan apa. Kekurangan daripada orang muslim. Ketika itu akan. Tapi. Ini secara dohir. Tapi. Secara batin. Hati-hati mereka. Dipenuhi dengan. Keyakinan. Dan sikoh. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah. Menjadi sebab utama. Kemenangan. Di perang badar. Dan. Dengan perang badar. Menjadi sebab. Kejayaan Islam. Dan mulai tersebar. Ketika itu. Nama Islam. Di Jazira Arab. Sehingga mulai. Wibawa. Dan mulai ditakuti oleh. Kabilah-kabilah Arab. Yang. Dengan nama Islam. Ketika mendengar nama Islam. Mulai mereka di. Sentuh oleh perasaan. Wibawa. Dan menghormati Islam. Sehingga setelah itu. Mulai tersebar. Futuhat. Tersebarlah Islam. Mulai tersebar. Di Jazira Arab. Dengan kemenangan. Di perang badar. Perangan badar. Kan terjadi. Pada Ramadan kan. Perang Ramadan. Tanggal 17. Tanggal 17. Yang. Jadi mereka lah. Perang dalam keadaan puasa. Sudah diwajibkan puasa belum tuh? Sudah diwajibkan. Di tahun kedua. Di tahun pertama diwajibkan puasa. Tahun kedua langsung perang. Tahun pertama diwajibkan puasa. Disitu terjadi perang badar. Bagaimana. Perjuangan sahabat ketika itu. Dalam keadaan puasa. Itu keluarnya di tanggal 8. Tanggal 8. Mulai keluar dari Madinah. Dari Madinah. 8 Ramadan ini. 8 Ramadan. Berapa hari tuh? 8, 9 sampai 17. Terjadinya hari. Apa perangan tanggal 17. Berapa lama bener? Beliau. Para sahabat. Dua Rasulullah. Di dalam perjalanan. Atau menempuh perjalanan. Sehingga sampai terjadi peperangan. Jadi. Sangat belah besar pengorbanan sahabat. Untuk Islam. Jadi sekarang kita. Bagaimana. Gakalan kita dengan Islam. Bagaimana perhatian kita. Bagaimana. Amal kita dengan Islam. Dengan ajaran Islam. Masya Allah. Terima kasih banget. Suat atas. Maklumat yang telah. Antum sampaikan. Antum. Materi-materi ilmiah. Yang telah antum. Kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah. Ini ngomongin. Hujan di tari. Malah jadi. Cerita tentang badar. Tapi mudah-mudahan. Gara-gara hujan ingat. Hujan di perang badar ya. Juga sekarang momennya juga. Ramadan juga. Betul. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu di halakoh berikutnya. Subhanallah. Fih khairu latul afiyah. Subhanakallahumma. Wihamdika. Asyidu Allah. Ilayah. Asyidu Allah. Asyidu Allah.